Munculnya petisi penolakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksualitas menurutkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas RUU-PKS tersebut. Pasalnya RUU-PKS sudah masuk dalam program legislasi nasional. Polemik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual PKS terus bergulir. Baru-baru ini muncul petisi penolakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual PKS yang diperakarsai oleh aktivis perempuan Maimon Herawati Lantaran dinilai Prozina. Petisi ini mendapatkan dukungan cukup banyak dari netizen Indonesia. Meski mendapat keritikan Dewan Perwakilan Rakyat terus melakukan pembahasan terhadap RUU-PKS ini. Untuk mengakomodir masukan dan keritikan Komisi 8 DPR RI pun masih terus membuka ruang komunikasi dari berbagai pihak sebelum dimasukkan ke daftar inventaris masalah. Kita pastikan bahwa memang rancangan undang-undang ini dibutuhkan. Dan salah satu hal yang memang diperjuangkan adalah soal definisi. Kalau kita bicara soal definisi, mohon maaf itu tidak bisa masuk dalam KUHP dan tidak bisa masuk dalam undang-undang yang lainnya. Karena ini lintas usia, lintas gender. Jadi ini bukan hanya untuk perlindungan perempuan, ini bahkan untuk perlindungan laki-laki juga yang mengalami kekerasan. Salah satu kritikan muncul lantaran dalam RUU penghapusan kekerasan seksual tidak memuat delik yang memindahkan zina atas dasar suka sama suka. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan regulasi khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual. Data dari Komnas Perempuan setiap harinya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2016 terdapat 5.785 kasus kekerasan. Dari Jakarta, Angelika de Afagam, Zulkifli, INews melaporkan.